Kawanan monyet ekor panjang berkeliaran di sejumlah kawasan di Bandung 22 November 2022. Monyet-monyet ini terpantau di wilayah Kiara Condong, Antapani, Arca Manik, hingga Cibiru. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab monyet ini berkeliaran. Warganet pun khawatir monyet turun gunung akibat aktivitas patahan lembang. Namun sejumlah pihak menduga kawanan ini muncul bukan karena fenomena alam. BMKG menyebut ketidaklaziman ini belum pasti berkaitan dengan gempa. Belum ada penelitian yang benar-benar valid dan konsisten bahwa ketika ada binatang yang keluar dari tempat habitat mereka kemudian terjadi benar-benar. Tapi kalau kita melihat beberapa catatan lama kaitan dengan kaitan binatang dan aktivitas gempa itu memang referensi paling awal yang kita miliki itu tentang pelaku jiwaan yang tidak biasa sebelum terjadi yang gempa besar itu itu sudah ada juga zaman kuno ya. Sejak 373 sebelum masa itu di Yunani tidak ada fenomena ikus, musang, ular, dan kelabang. Penelitian itu pada keluar ya dari tarangnya, kemudian juga ada iklan yang berlompatan, sulit untuk mengatakan. Karena memang kajian ini belum benar-benar menjadi bukti yang kuat ya dan konsistensi terkait dengan fenomena ini tidak ada sama sekali. Tapi yang pasti banyak faktor yang menyebabkan binatang itu bisa keluar dari tempat tinggalnya. Ya tadi itu bisa jadi tidak kurang makanan atau lingkungan yang sudah tidak nyaman untuk tempat tinggal mereka. Atau bahkan itu sebenarnya kalau hanya beberapa, hanya 3 atau 4 ya mungkin itu binatang yang lepas dari yang memilikinya gitu. Periset umpat Herlina Agustin juga mengungkap monyet ini diduga dilepas pemiliknya. Sebab jumlahnya hanya 4 ekor dan tidak membawa koloni. Bila merasa terancam akibat fenomena alam, mereka biasanya akan turun satu koloni, termasuk membawa anak-anaknya. Habitat monyet yang ada di daerah Manglayang, Dago, dan Lembang juga dianggap terlalu jauh dengan lokasi temuan keempat monyet itu. Sementara itu, BBKSDA menduga keempat kawanan monyet adalah peliharaan yang kabur. Terima kasih telah menonton!